keindahan alam Indonesia memang sangat kaya tak hanya Bali yang menjadi daya tarik pariwisata di Indonesia Nusa Tenggara Timur pun memiliki berbagai keindahan alam yang menakjubkan Pulau Sumba salah satu dari sekian banyak dataran megah di Nusantara indahnya alam di Sumba ini tak kalah jika dibandingkan dengan Hawaii saking kerennya Pulau Sumba banyak kalangan artis yang berdatangan ke Pulau Sumba untuk menikmati keindahan alam yang ada di sana berikut ini 15 tempat wisata di Pulau Sumba yang paling populer selain dikenal akan adat istiadatnya Kampung Ratenggaro juga memiliki potensi wisata Kampung Ratenggaro atau biasa dikenal dengan nama desa adat Ratenggaro merupakan salah satu tempat ikonik di Pulau Sumba Kampung adat ini memiliki ciri khas jajaran rumah dengan atap yang menjulang tinggi selain itu Kampung Ratenggaro ini punya beberapa objek wisata menarik dan magis di dalamnya yang bisa di eksplor oleh para wisatawan dengan berbagai kekayaan luhur dan budaya di tempat ini Kampung Ratenggaro wajib jadi baket lismu ketika mengunjungi salah satu destinasi wisata di kawasan Sumba Barat Daya Bukit Wahirinding sering disebut bermuka dua karena penampilannya akan sangat berbeda jika dikunjungi saat musim penghujan dan musim kemarau pada waktu musim penghujan tiba bukit ini akan berwarna hijau dan seperti berada di perbukitan New Zealand sementara saat musim kemarau bukit Wahirinding akan berwarna kuning dan terasa seperti di Afrika bentuk lanskap bukit ini yang begitu cantik membuat siapapun yang datang akan terpesona pada pandangan pertama seperti ketika aku melihatmu namun kamu malah memilih yang lain air terjun yang satu ini memiliki air yang berwarna kebiru-biruan dan juga jernih lokasinya yang cukup jauh membuatnya terjaga dari tangan jahil manusia panorama alamnya sangat asri dan menenangkan tempat yang tepat untuk santai sejenak menikmati alam dan pergi menjauh dari kebisingan kota namun lokasi air terjun Tanggedu tidak cocok untuk membawa serta anak-anak atau orang tua karena kamu harus melakukan trekking yang cukup jauh dan terjauh Pantai Walakiri adalah salah satu pantai indah yang ada di Sumba Timur dengan ciri khasnya yakni ini adanya sebuah tanaman mangrove yang sangat indah terutama saat matahari terbenam Pantai Walakiri juga menjadi salah satu pantai di Sumba yang paling banyak dikunjungi wisatawan sebagai lokasi favorit melihat matahari terbenam meski Pantai Walakiri tidak menawarkan hamparan pasir lembut seperti pasir-pasir Sumba lainnya namun tentunya Pantai Walakiri memiliki ciri dan keunikannya tersendiri yang justru menjadi pembeda dengan pantai-pantai lainnya di Sumba Wai Kelosawah adalah sebuah objek wisata yang terletak di Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur sebuah objek wisata alam dengan spot utama berupa aliran air tawar alami yang tidak pernah kering kehadiran Wai Kelosawah menjadi sangat berharga karena porsi musim kemarau di Sumba Barat Daya atau Nusa Tenggara Timur lebih panjang dibandingkan dengan musim hujan ditambah dengan kondisi luas hutan sebagai sumber serapan air utama semakin berkurang dari tahun ke tahun tentu saja Wai Kelosawah menjadi aset berharga yang harus dipertahankan selain sebagai sebuah objek wisata Kampung adat Praijing adalah sebuah kampung yang terletak di Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata budaya yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba Kampung adat Praijing menawarkan keindahan alami perkampungan yang sangat mempesona Kampung ini sangat unik karena rumah adatnya tersusun dari batu-batu megalitik rumah adat di kampung ini biasa disebut Umabokulu atau Umambatangu Umabokulu bermakna rumah besar sementara Umambatangu berarti rumah menara rumah tradisional ini berbentuk rumah panggung dengan atap berundak menjulang bak menara Hai air terjun Lapopu berada di lingkungan kawasan Taman Nasional Manepu Tanah dari yang berjarak sekitar 30 km dari pusat ibu kota Sumba Barat apabila melihat jarak tempuh yang sangat jauh dari ibu kota Waikabuka tentulah harus mempersiapkan segalanya dengan matang baik perbekalan maupun persiapan fisik apalagi untuk mencapai lokasi ini tidak terdapat transportasi umum sehingga kita harus menyewa transportasi sendiri begitu kita sampai rasa lelah selama perjalanan akan tergantikan dengan keindahan panorama air terjun Lapopu karena panorama indah yang dimilikinya serta keberadaannya yang di tengah-tengah hutan membuat air terjun Lapopu sangat cocok dijuluki sebagai hidden gemnya Pulau Sumba Pantai Mbawana adalah salah satu surga tersembunyi yang terletak di Sumba Barat Dayak pantai ini memiliki ciri yang berbeda dari pantai lainnya di tengah hamparan pasir putih berdiri kokoh tebing karang setinggi kurang lebih enam meter dengan lubang besar di tengahnya karangbolong ini terlihat seperti sebuah pintu gerbang menuju suatu tempat atau tepatnya gerbang senja menikmati senja yang turun perlahan dari lubang karang ini akan terasa sangat berkesan para wisatawan lokal maupun mancanegara terlihat antusias berfoto-foto di bawah karangbolong sambil menanti sunset di ufuk barat keindahan air terjun Weimarang sudah warawiri di jagad maya keindahan kolam dan air terjunnya menjadi daya tarik tersendiri air terjun Weimarang berada di antara tebing yang tinggi sehingga seperti kolam alami pribadi warna kolamnya berwarna biru kehijauan menambah indahnya suasana dan tentunya tempat yang satu ini sangat recommended buat kalian kunjungi saat sedang berlibur di Pulau Sumba air terjun kanabu Weimarang memiliki air yang sangat bening dan bentuk air terjun yang unik jika diperhatikan airnya mengeluarkan semburan dari celah-celah rimbunnya dedaunan hijau di bagian bawah air terjunnya berbentuk berundak sehingga menimbulkan pemandangan yang menawan di sekitar kanabu Weimarang kalian juga bisa melihat kolam alami pengunjung nanti bisa langsung memanfaatkannya untuk berenang maupun sekedar hanya bermain air Danau Wikuri yang berwarna hijau ke biru-biruan ini merupakan danau yang sangat unik jika dibandingkan dengan danau-danau pada umumnya di Indonesia karena kandungan airnya yang asin dan payau Danau Wikuri memiliki air yang sangatlah jernih dengan kedalaman air yang tak cukup dalam sehingga sangat cocok digunakan oleh pengunjung untuk sekedar bermain air dan berenang tersembunyi di balik pepohonan rimbun dan semak belukar serta jauh dari keramaian kota suasana di sekitar danau terasa masih sangat asri Pantai Nihiwatu memiliki bentangan pantai yang begitu luas serta dilengkapi dengan pasir air putih yang lembut dan air laut yang berwarna biru dan juga jernih di sekitar pantai juga terdapat resort dengan fasilitas yang komplit mulai dari Resto kolam renang tempat bersantai dan banyak lagi lainnya jadi buat kalian yang berkunjung ke Pantai Nihiwatu tak perlu khawatir soal mencari hotel untuk menginap pantai tarimbang memiliki hamparan pasir yang begitu luas dan sangat halus dengan kombinasi warna air laut yang biru menjadi perpaduan yang sangat cantik dan menawan sekilas pantai tarimbang ini terlihat seperti sebuah teluk yang diapit oleh dua buah tebing di sisi-sisinya tak hanya itu pantai ini juga dikelilingi oleh perbukitan hijau yang membuat suasana di sekitar menjadi semakin dan lengkap keindahannya begitu damai tenang dan hening itulah kesan pertama yang akan anda rasakan ketika berada di pantai ini pantai mandorak sangat mudah dikenali karena memiliki ciri khusus yaitu berupa batu karang yang saling berhadapan daya tarik dari pantai mandorak ini adalah pesona air lautnya yang menyajikan perpaduan warna biru dan hijau toska lokasinya yang lumayan jauh dari pusat perkotaan menjadikan tempat ini masih sangat asri dan tentunya memberikan ketenangan bagi setiap pengunjung yang datang ke pantai ini pantai puru kambera memiliki keindahan yang sangat mengagumkan dihiasi pasir putih serta birunya laut membuat mata ini tak bosan untuk terus memandanginya apalagi ditambah dengan deretan pohon-pohon cemara di sepanjang pesisir pantai yang menambah kesejukan sehingga pantai ini disebut pula dengan nama pantai cemara itulah 15 tempat wisata di pulau Sumba Nusa Tenggara Timur yang bisa kami rekomendasikan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami sekian dan terima kasih babai selamat menikmati